Intro Belakangan ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK digeruduk kritik pedas karena Ketua KPK Firlih Bahuri turut serta menemui Gubernur Papua Lukas NMB di rumah pribadi di Papua. Merespons hal ini KPK merigaskan pihaknya tetap berpegang pada kode etik. Di kutip dari tribunews.com hal ini diungkapkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri pada Sabtu 5 November. Menurutnya kedatangan Firlih ke Papua pada Kamis 3 November lalu dilakukan dalam rangka pemeriksaan terhadap Lukas NMB. Sebagaimana diketahui Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Lukas diduga terlibat kasus gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Ali berigaskan keterlibatan Firlih merupakan pelaksanaan tugas pokok fungsi KPK yang sesuai dengan undang-undang. Pihaknya memastikan tetap berpegang kode etik dalam menunaikan tugasnya. Ia menuturkan keterlibatan Firlih ke rumah Lukas telah dilakukan secara terbuka. Bahkan kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Ali menekankan kedatangan Firlih dan tim penyidik ke rumah pribadi Lukas sudah melalui kajian mendalam. Kajian itu melibatkan penyidik, jaksa penuntut umum atau JPU, agota struktural penindakan, pimpinan, dan lainnya. Ia menyebutkan tindakan KPK ini berdasarkan pada Pasal 113 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Pasal tersebut menyatakan ketika seorang tersangka bahwa saksi yang dipanggil penyidik tidak bisa datang karena alasan yang patut dan wajar, maka penyidik bisa melakukan pemeriksaan di kediamannya. Ali menjelaskan KPK harus memastikan kondisi kesehatan Lukas. Hal ini untuk mendapatkan kepastian hukum. Sebagai mana informasi sebelumnya, sejumlah kritikan dari pakar termasuk mantan penyidik KPK ditujukan kepada tindakan Firly Bahuri. Satu di antaranya Yudi Burno Moharahab yang mengungkapkan tidak perlu Ketua KPK datang ke rumah pribadi Lukas. Hal ini karena tidak pantas di mata publik. Yudi menerangkan dengan Ketua KPK mendatangi tersangka nanti muncul persepsi ada keistimewaan terhadap pihak yang berperkara. Sementara itu pakar investigasi sekaligus Ketua Indonesia memanggil Institut Empraswat Nugraha menilai hal tersebut sebagai intervensi terhadap penyidik yang sedang bertugas. Para penyidik KPK yang sedang bertugas akan menjadi sungkan, bahkan kemungkinan penyidik KPK menjadi segan dan takut. Hal ini lantaran melihat pimpinan KPK bercengkerama dan beramah-tamah dengan tersangka. Papua, Bapak Lukas NMD, kita telah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah memberikan layanan kesehatan kepada Bapak Lukas NMD dengan menghadirkan empat dokter dari kita. Yang kedua, kami tentu juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Lukas NMD, Preserta Keluarga, di mana beliau sudah memberikan kesempatan dan menjalankan hak setan kewajar negara yang pangkat kepada Bupu, serta membutuhi semua persenuh hukum yang dijalankan. Tadi beliau sudah memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan oleh pendidikan KPK. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!